Halo kembali lagi di channel Hans RCT bersama saya Hans pada video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial Bagaimana cara membuat logo produk kripek pisang kira-kira desain logonya itu seperti ini nah teman-teman kalau ingin tahu Bagaimana cara proses buatan desain logo produknya ini nanti teman-teman bisa tonton video ini sampai selesai dan di akhir video saya akan membagikan logo ini secara gratis nanti syaratnya untuk mendapatkan logo ini gimana nanti teman-teman tonton video ini aja sampai selesai Oke biar tidak kelamaan kita langsung saja ke tutorialnya Oke teman-teman teman-teman saya sudah menyiapkan ada warnanya warnanya ada lima sama putih tapi putihnya tidak saya tampilkan jadi yang saya tampilkan ada empat ini orang hitam apa pemuda pebutua dan putih terus ini ada visual yang sudah saya buat biar cepat ya biar tidak kelamaan buat desainnya buat desain penelukannya terus fontnya saya menggunakan post-send one sama damion Oke jadi kita langsung saja biar tidak kelamaan kita langsung saja petik ini keripik bisa Oke terus kita convert ya klik kanan convert atau lewat sini types terus create outline Oke terus ke kanan ungroup itu seleksi terus kita besarkan bagian teks pisangnya terus kita besarkan juga bagian creepy ininya terus ini apa namanya kini ini kita kecilkan kemudian caranya kita ini kan jadi satu grup ya jadi anak grup dulu terus kita kecilkan grup lagi atau release kompon oke terus sekarang kita kecilkan nah seperti ini kita turunkan atau kita kecilkan lagi pendekkan maksudnya ya bukan dikecilkan di pendekkan lagi kita besarkan kalau agak susah ini kita hilangkan menggunakan tombol min minus tulangkan titik-titiknya ini bagian tengah biar tidak mengganggu oke cukup kita menggunakan tool yang kedua ini kita pendekkan lagi oke terus titiknya ini kita kira-kira sama rata sama rata sama S nya oke seperti ini terus kita layout lagi kira-kira ini biar tidak nabrak caranya seperti ini nah oke nah ini kayak jaraknya font ini kurang rapat ya jadi kita agak kita rapatkan nah nanti ini geser lagi diolah lagi ini di grup oke ini juga kita rapatkan nah ini kita edit lagi jangan sampai menumpuk jangan sampai tabrakan kita naikkan lagi oke nah atau kita agak dekatkan lagi dikit kayaknya ini oke cukup kayaknya ke dekatan oke cukup nah sekarang kita grup semuanya terus kita cari tool disini ada tool nah ini share tool oke kita klik sama pencet shift ya kalau nggak pencet shift seperti ini jadi pencet shift pencet shift nah di geser terus kita geser miringkan gini dengan sampai miring-miring banget ya kira-kira secukupnya aja kalau misalnya pernah miring kita miringkan lagi dikit atau ini ke miringan oke nah sepertinya cukup terus langkah selanjutnya kita masuk ke apa namanya objek sorry objek terus pet terus offset pet jadi masuk ke bentar masuk ke objek terus pet terus offset pet ini misalnya kurang tebal kita tambah aja misalnya kurang tebal lagi bisa ditambah lagi dikit misal kita coba 6 oh kayaknya terlalu menutup ya atau pas gini oh pas gini atau lima celaya nah bagian lima seperti ini oke nah kita double klik masuk ke edit terus kita ungroup ini ini udah ungroup jadi kita select sama pencet control pencet shift kita klik fontnya terus kita ganti warna file ini di warna putih oke terus ini pencet juga kita kasih kita ctrl G terus kita kasih warna ini ya menggunakan ini airdropal tool seperti ini nah langkah selanjutnya kita ungroup dulu nah ini kita group textnya ctrl G terus ini kita select semua textnya di gak usah di select nah ini kita menggunakan input finder yang ini nah oke seperti ini terus langkah selanjutnya kita bikin offset data lagi masuk ke objek terus path terus offset path nah oke misalnya kita kasih hitam nah oke kalau sudah kita select objeknya terus klik airdropal tool ini terus klik gini nah padanya seperti ini atau kita besarkan ya nah seperti ini ini terus langkah selanjutnya kita pasangkan ini atau kita ini dulu kita kasih apa namanya kasih kayak seperti bayangan ya tapi menggunakan vektor juga klik ungroup dulu terus kita select ini sendiri ini sendiri nah ini caranya kita copy menggunakan alt sambil geser nah terus kita ambil warna ini menggunakan e-double tool klik nah terus font ini yang warna ini kita keatasin menggunakan arranger bank to font oke terus kita yang abu-abu ini kita setting seperti ini nah jadinya seperti ini jadi kayak ada ketebalan lah oke terus selanjutnya yang ini jangan lupa control e-alt sorry e-alt sama geser tahan terus kita ambil warna yang ini abu-abu tua menggunakan e-double tool ini klik nah terus yang ini tadi kita naikkan dulu karena ini dibawahnya abu-abu ya jadi yang putih dinaikkan dulu klik kanan arranger bring to font oke terus kita paskan nah jadinya seperti ini misalnya ini yang atas ini kurang kelihatan kita bisa setting lagi biar kelihatan nah seperti ini oke terus langkah selanjutnya kita masukkan ini nah misalnya klik klik kanan terus arranger arranger maksudnya terus bring to font oke nah kita besarkan seperti ini terus kita duplikat ini ALT sama vector oke selanjutnya terus ini yang warna oranye kita kita naikkan yang warna hitam ini kita paskan paskan kita setting lagi terus langkah selanjutnya kita menggunakan font damion damion kita cari aja disini damion terus asli jogja tulis aja asli jogja bisa juga asli kota mana tapi saya menggunakan asli jogja klik kanan klik kanan pink to font oke terus kita ALT ALT terus kita kasih warna putih seperti ini seperti ini kita select keduanya kita group kita besarkan mungkin sesuai biar gak terlalu kosong oke jadinya seperti ini terus langkah selanjutnya kita kasih apa ya modifikasi kita modifikasi kita kasih seperti kayak misalnya apa ya misalnya dalam kena air karena ada cahaya yang kena cahaya kan jadinya kelihatan dimensinya oke jadi kita kasih itu menggunakan pen tool jadi menggunakan pen tool ini kita balik dulu menggunakan ini jadi yang warnanya nanti yang ada itu yang outline ya jadi warna outline kita kasih sini seperti ini misalnya seperti ini udah terus kita kantor lagi di sebelah sini nah misalnya seperti ini terus bagian huruf R ini ini nah seperti ini terus lagi di phone yang lain yang lain nah seperti ini terus di huruf R nya lagi semuanya ya tentu lagi B B ini semuanya di kasih seperti ini ini bagian sebelah sini aja ya karena cahayanya nanti ibaratkan dari sebelah kanan oke terus kita ya kasih yang huruf apa namanya tulisan pisangnya ini kita besarkan terus kita bikin lagi di kalau misalnya kurang pas ya disampai pas aja terus suruh i nya loh ini kok hilang oh warnanya sama jadi kayak gini jadi kita kasih warna lain dulu ini oke nah ini berkelihatan kita bentuk lagi huruf S kita bentuk lagi huruf A nya ini kayaknya terlalu kurang melengkung ya seperti ini terus kita kasih lagi huruf N terus kita kasih lagi bagian ini sini oke nah terus kalau sudah kita select menggunakan shift nah group terus kita select juga menggunakan ALT apa namanya shift sambil di klik oke nah terus langkah selanjutnya kita masuk ke sini ini kita masuk ke stroke terus kita pilih bagian yang ini yang width profile 1 oke terus kita besarkan ininya outline nya coba kita besarkan lagi 12 11 atau 11 atau 11 mungkin oke disini kita coba kasih warna eh coba seperti sama seperti tadi kita kasih waktu ini terus ukuran outline nya kita besarkan mungkin 14 atau mungkin 16 kita coba lihat dulu kalau terlalu ini ya dikecilin kayaknya udah cukup ya nah terus langkah selanjutnya kita masuk ke object terus path terus outline stroke jadi dimatikan ini oke terus selanjutnya ini sama juga path object path terus outline stroke oke nah oh ada yang kurang ini bagian sini belum bagian bawah ini jadi kita tambah lagi seperti ini kali ini 2 cahaya oke gini ini kita balik terus kita masuk ke stok lagi kita besarkan stoknya mungkin 8 disini kita pilih seperti tadi yang ini oke kalau misalnya kurang besar kurang pulih dan kita tambah mungkin 12 misalnya kurang oke ya kita edit lagi kita edit lagi oke oke saya kira seperti ini terus kita jangan lupa ini matikan lagi masuk ke object terus path outline stroke oke nah kurang lebih jadinya logonya seperti ini teman-teman oke mungkin mungkin segini dulu sharing saya kali ini semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman terus bagi teman-teman yang mungkin ingin mendapatkan logo produk ini nanti teman-teman syaratnya subscribe channel youtube hamansiri seti ini dan share video ini ke sosial media teman-teman nanti teman-teman bukti subscribe nya dan bukti share video ini nanti teman-teman bisa kirim ke email atau ke whatsapp ataupun DM instagram ataupun sosial media dan serisite yang lainnya oke gitu aja jangan lupa subscribe like komen dan share video ini agar teman-teman kalian juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini dan tentunya bisa membantu membangun channel ini agar lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi oke sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya selanjutnya bye-bye Bagaimana cara mendownload logo produk kribik pisang by hansiri seti yang pertama teman-teman masuk ke website hansiri seti.com nah kalau teman-teman sudah masuk ke dalam website nya nanti teman-teman scroll aja websitenya sampai ke bawah bagian bawah nah ada free download design vector nanti teman-teman kalau mau download logo kribik pisangnya ini nanti klik aja disini nah kalau teman-teman sudah subscribe dan sudah share video yang ada di channel youtube dan serisite nanti teman-teman di screenshot saja terus buktinya kirim ke whatsapp nah nanti klik disini aja ini langsung ke whatsapp jadi untuk kirim screenshot bukti kalau sudah subscribe dan share video ini nanti akan saya kasih password untuk membuka file zip nya oke gitu teman-teman video ini didukung oleh risite studio desain fotografi dan sinematografi kibidu tempat bikin undangan pernikahan dan cetak lainnya telaten tempat bikin buku tawanan sekolah atau yearbook jangan lupa subscribe youtube hansrisite selamat menikmati